Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian yang kami hormati tentunya penasehat Dharma Unita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajar Niken Sattarini Widiawati SEMSC, Alhamdulillah bisa hadir. Kemudian tentunya yang kami hormati Bapak Ibu, Kepala OPD yang sempat hadir. Kemudian yang kami hormati tentunya Ibu-Ibu Ketua Organisasi Perempuan yang ada di Nusa Tenggara Barat, Ketua-Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat. Alhamdulillah hadir seluruhnya ini dari KSB, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua yang beribu di hari ulang tahun kita yang ke-19 ini, Alhamdulillah. Iya, tentunya ada orang tua kita yang insya Allah nanti akan kami berikan bingkisan berupa sembako. Kemudian tentunya yang kami hormati, pimpinan Pondok Pesantren Hikmatu Syarif, beserta seluruh guru, beserta seluruh santriwati, santriwam luar biasa. Iya, tentunya hadirin undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ijinkan pada kesempatan ini kami akan, saya akan membacakan sambutan dari Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan pada hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-19 tahun 2018. Hadirin yang kami muliakan, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua pada hari ini. Dharma Wanita Persatuan pada hari ini, tepatnya tanggal 7 Desember, genap berusia 19 tahun. Kalau usia dedara, kalau anak-anakku sekalian 19 ada usia di sini? Belum ya, nanti tamat yang aliyah ya, aliyah tamat sekolah harus langsung kuliah. Ya, nanti ibu penasihat pasti. Pemesan ini, jangan sampai ada yang kawin muda ya, tamat aliyahnya. Ya, baik, hadirin yang kami hormati, sebagai organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai aparatur sipil negara, Dharma Wanita Persatuan wajib bersyukur dan patut berbangga bahwa pada usia ke-19 tahun ini telah menjadi sebuah organisasi perempuan yang besar yang telah diberi petunjuk dan kemudahan dalam menjalankan program kerja organisasi secara terstruktur. Sehingga mencapai kinerja seperti saat ini. Namun demikian, harus kita akui bersama bahwa perkembangan organisasi DWP belum sesuai dengan yang kita harapkan dan masih banyak hal-hal yang harus ditingkatkan terus untuk mencapai terwujudnya tujuan organisasi Dharma Wanita Persatuan sebagai center of excellence. Sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis DWP tahun 2015-2019 telah digariskan tahapan-tahapan peta jalan atau road map untuk membangun percepatan dalam upaya mensejahterakan anggota, keluarga, dan masyarakat. Selain itu juga mendorong kaum perempuan Indonesia secara umum dan anggota DWP ususnya untuk terus berkiprah dan berkarya dalam memberdayakan dirinya, mampu mandiri secara ekonomi, dan berperan lebih luas untuk turut serta menggerakkan roda pembangunan nasional. Tahapan program pada tahun 2018 adalah merupakan tahun optimalisasi program kerja DWP. Pada periode tahun ini telah dan sedang dilaksanakan optimalisasi pelaksanaan program kerja yang tersinkronisasi antara semua unsur pelaksanaan DWP, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan pelaksanaan program prioritas di berbagai bidang. Untuk itu, peringatan HUD DWP ke-19 ini mengangkat tema optimalisasi potensi DWP untuk suksesnya pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tahapan optimalisasi program kerja DWP, selain melaksanakan program-program prioritas hasil Rakernas DWP 2017, Dharma Wanita Persatuan juga meningkatkan dan memperkuat program kemitraan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan dengan mengambil peran strategis untuk mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dharma Wanita Persatuan telah mensinergikan program kerja DWP dengan program Sustainable Development Goals. Program kerja DWP yang telah tertuang dalam remstra DWP 2015-2019 mengacu kepada RPJM 2015-2019 dan sudah sejalan dengan program SDGs yang merupakan pedoman program pembangunan berkelanjutan dengan tujuan dan target yang terukur untuk mencapai kesejahteraan manusia. Dalam bidang kesehatan, optimalisasi program prioritas gerakan masyarakat hidup sehat, GERMAS, diwujudkan dengan pelaksanaan program percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC serta program pencegahan dan penanggulangan stunting. Hadirin yang saya hormati, pada bulan Oktober 2018 yang baru lalu, DWP baru saja menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Perempuan berkualitas pelaku politik pembangunan yang cerdas. Seminar yang dibuka oleh Menteri PPA Ibu Johana Yembesi bersama Menteri Kesehatan RI Ibu Nila F. Muluk tersebut.